Ada satu sepatu yang akan dikasih sama lo dan caranya gampang Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Oke, kali ini di depan gue udah ada sepatu yang keren banget Sepatu yang menurut gue adalah brand yang akan menjadi rising star Beberapa tahun lagi, kita tunggu aja kiprahnya Tapi yang pasti Topsc, sepatu di depan gue ini asli produk lokal Gue dengan senang hati mengumumkan bahwa produk lokal itu harus kita support, harus kita dukung Karena ketika lo memberi produk lokal, secara gak langsung lo sedang membantu perekonomian bangsa Nah, tapi gue harus juga melakukan review jujur terhadap sepatu ini Artinya ketika brand ini gue ada di depan gue, gue gak bisa mempromosikan terus-terusan Sekarang gue akan melakukan review juga kira-kira apa sih kelebihan dan keunggulan dari brand ini Udah tau belum brandnya apa? Ya, brandnya adalah Zetro Nah, Zetro secara definisi artinya, gue nanya sama yang punya ya Gue nanya Zetro apa sih artinya? Ternyata adalah sebuah singkatan Yaitu, from zero to hero Zetro Yoi, sadis ya Nah, secara harfiah sih keliatannya oke ya Dari apa namanya, dari maknanya Tapi kalau misalkan gue lihat memang dari perjalanannya sejauh ini Tops Zetro ini memang baru banget sepatu yang gue pegang ini yang masuk ke pabrik Artinya, sebelum dia masuk ke pabrik atau memproduksi sepatu ini di pabrik Dia diproduksi oleh home industry Nah, home industry itu kan yang masih manual Nah, sekarang yang gue pegang ini baru masuk ke pabrik Dan baru diproduksi pakai pabrik Mungkin lo nanya, apa sih bedanya diproduksi pabrik sama diproduksi di rumahan manual? Jelas, pertama produk-produk yang diproduksi di pabrik kualitasnya akan jauh lebih bagus Karena bertemu dengan banyak kimiawi-kimiawi yang digabung untuk memproduksi lem yang bagus Jahitan yang kuat Lalu kalau misalkan warna yang presisi dan lain-lain Maka dari itu memproduksi sepatu ketika sudah ke pabrik akan lebih baik dibanding home industry Cuman, ada cuman nya ketika lo memproduksi di pabrik Jelas harganya jauh lebih mahal Kecuali lo bisa memproduksi sampai 10.000 pieces ya Nah, itu mungkin lebih murah Nah, itu sih sekelumit cerita gue tentang apa bedanya produksi di rumahan dan di pabrik Tapi yang gue pegang ini ada namanya Zetro Zetro Alpha, lo liat disini Nah, ini adalah produk yang gue suka ya Dan gue pribadi pake untuk jalan dan untuk main futsal Terus terang main futsal belum sih, tapi untuk jalan gue udah pake Karena apa? Karena kalau menurut gue, sepatu Zetro ini bisa dipake casual Meskipun dari outsole-nya, outsole-nya ala-ala Kalau lo pernah tau Joma Rigate Nah, ini outsole-nya ala-ala seperti itu Dan cukup elastis kalau lo liat Meskipun masih beloknya disini ya Masih beloknya disini mungkin karena uppernya ya Uppernya dan juga memang outsole-nya juga memang agak tipis di bagian sebelah sini Nah, sepatu ini kalau lo liat outsole-nya Ini disini rubber Dan tidak ada nilon sama sekali Jadi memang agak berat tops Nah, ini memang jadi sebuah kelemahan bagi brand Alfa ini Karena wajar, menurut gue masih wajar Karena di outsole-nya ini masih pake outsole yang tersedia di pasaran Jadi bukan created by Zetro Tapi masih outsole tersedia di pasaran Cuma uppernya gak ada lagi, the only one Menurut gue untuk produk lokal yang uppernya berkelas Menurut gue model ini, model Alfa ini Kalau lo liat deh Nah, ini gue tadi gue pegang hitam Coba gue ambil yang merah ya Berkelas banget Nah, ini untuk uppernya Nah, uppernya yang keren Uppernya tuh disini sintetis Disini sweat Nah, disini sweat Lalu, disininya ada mesh Nah, mesh ini menurut gue oke banget Kenapa ditaruh disini? Kalau lo main futsal Keringat lo sering banget jatuh Di bagian kaki bagian dalam atau kaki bagian luar tumit Nah, ini ketika ketemu mesh Maka keringat lo akan bisa terserap di bahan mesh ini Dan juga, kalau lo liat di belakangnya Di heelnya, ini heelnya empuk gitu ya Disini kayak ada bantal tambahan gitu Jadi kalau misalkan kena sama tumit lo jadinya enak Dan nyaman Terus juga heelnya juga kuat Bukan kaleng-kaleng ya Bukan asal-asal gitu ya Jadi, lo kalau misalkan melihat model ini Kalau gue melihat model ini dari jauh gitu ya Gue akan memprediksi mungkin harganya sekitar 400 atau 3,5 Tapi ternyata mungkin si ownernya masih baik sama kita ya Jadi harganya masih murah Yaitu harganya sekitar 249 ribu Kokil menurut gue nih Oke banget dengan harga 249 ribu Lo bisa menemukan sepatu yang bisa dipakai di dua occasion Bisa casual, bisa sama main futsal juga Nah, ini gue review satu persatu Ini ada warna hitam putih Ini pernah keluar seri letter-nya Seri kulitnya Warna hitam putih Nah, ini buat anak-anak sekolah Mungkin bisa dipakai nih Gitu ya Ini ada juga warna putih Putih merah Nah, ini agak gue sayangkan Putihnya ini upper-nya masih Kayak tipis banget gitu ya Jadi, ini bisa banget Kalau misalkan lama-kelamaan akan putus Kayak gitu, tops Nah, ini Mesti luas padi Kalau lo membeli sepatu yang warna putih Tapi, warna yang lain Kalau warna hitam Upper-nya udah bagus Udah enak banget Busah kayak gitu, top Enak deh, pokoknya Terus ada juga warna merah Warna merah putih Berkelas banget Oh no, warna biru Nah, ini Ini kalau menurut gue Lo pake casual Ini masuk banget Apalagi kalau dipadu-padankan dengan jeans Wuh, sabi nih Ciam Nah, dan yang terakhir Ini ada yang seri letter-nya Ini seri kulitnya Dan gue punya yang ini, by the way Dan ini harganya agak mahal dikit Karena letter ya Karena kulit Dan ini harganya Kalau nggak salah 350 ribuan gitu ya Tapi karena gue Owner topscore Jadi gue dikasih gratis Sama Zetro Terus salah Orang gue bantuin review kan Kalau lo mau Kasih gratis Ya lo punya subscriber sebanyak dulu Kayak gue Nah, cuman memang Si Zetro ini punya Keunikan tersendiri Yaitu dia mengklaim Bahwa outsole-nya itu Punya agility grip Namanya Jadi Kalau lo liat Di sini di outsole-nya Dia punya outsole Yang mangkok Gitu ya Jadi kalau misalkan Lo taruh air di sini Nggak Bukan Maksudnya adalah Ini Mengikuti struktur Kaki lo banget Jadi kan Kalau kaki lo Tumit lo di sini Di sini udah masuk Foot lo Dan di bagian sini Melindungi bagian kaki Bagian bawah Nah ini menurut gue Oke banget Untuk Lo coba Zetro Rekomendasi gue Untuk produk lokal Dan ini juga masuk Salah satu produk Rekomendasi gue Di tahun 2018 Yang berhasil mencuri Perhatian gue Secara personal Kan banyak tuh yang nanya Min gimana Sepatu yang bisa dipakai Futsal sama bisa dipakai Jalan yang keren Kayak gimana sih Ya ada sih beberapa Umbro Umbro juga pernah ngeluarin Terus Terakhir Nike pernah ngeluarin Namanya Gato Tapi belakangan Udah nggak ada lagi Nah yang sekarang Kalau saran gue Kalau lo masih mau mencari Satu sepatu Futsal Yang bisa di dua occasion Zetro adalah jawabannya From Zero to Hero Dan Kerennya lagi Tops Gue dikasih satu sepatu Oleh ownersnya Zetro Yang masih sangat muda Nanti akan gue undang Ke channel YouTube Topscore TV Buat lo yang mau kenal Siapa itu ownernya Dan kenapa bisa semuda Itu dia punya brand Sekelas Zetro Ada satu sepatu Yang akan dikasih sama lo Dan caranya Gampang Lo tinggal follow At Zetro Sports Di Instagram Tapi jangan lupa subscribe Topscore dulu ya Saya harus lo komentar Di video ini Komentarnya adalah Harapan lo terhadap Brand Zetro apa Atau mungkin Lebih jelasnya Terhadap brand lokal apa Atau mungkin Seberapa besar Lo nunjukin Bahwa lo sangat Cinta sama brand lokal Oke Nanti akan diumumkan Di akhir tahun 2018 Atau akhir bulan ini Itu aja Satu sepatu buat lo Mudah-mudahan Lo bisa dapetin Zetro Sepatu yang menurut gue Keren banget Di tahun 2018 Kita nantikan 2019 Ada kejutan apa Dari Zetro Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax